Wali kota Solo, Gibran Raka Pumingraka, meminta maaf setelah disebut sebagai wali kota yang dikit-dikit pecat wong cilik oleh seorang warganet. Permasalahan ini terkait dengan perintah Gibran untuk memecat sopir BST yang diketahui melakukan pelecehan terhadap penumpangnya. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Gibran melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya atgibran__tweet pada selasa 28 Desember 2021. Cuitan Gibran tersebut berisi permintaan maaf Gibran yang membalas cuitan seorang warganet yang menyebutnya sebagai wali kota yang dikit-dikit pecat wong cilik. Dalam cuitan tersebut, seorang warganet mengingatkan Gibran untuk selalu mengingat wong cilik karena yang memilihnya menjadi wali kota adalah wong cilik. Warganet tersebut juga mengingatkan Gibran bahwa kasih sayang seorang pemimpin kepada masyarakat itu dilakukan dengan cara memberikan pembinaan. Diketahui Gibran memberikan perintah untuk memecat sopir BST yang ketahuan melecehkan penumpangnya. Sebelumnya viral di media sosial sebuah tangkapan layar percakapan seorang penumpang bus batik Solo Trans atau BST yang mengaku dimintai foto oleh sopir bus. Geram karena dinilai sebuah pelecehan wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka memecat sopir tersebut. Dalam tangkapan layar percakapan antara penumpang bus BST dengan seorang sopir bus, terlihat sopir bus BST meminta sebuah foto cantik dari penumpang. Percakapan ini viral setelah penumpang bus BST bercerita ke media sosial dan mengaku mendapat chat setelah naik bus di kawasan Mangku Bumen menuju Jebres. Ia bercerita jika sempat memberikan nomor ponsel kepada sang pengemudi bus yang dinilainya ramah. Awalnya sang pengemudi meminta nomor ponsel dengan alasan ingin memberitahukan jadwal dan rute perjalanan bus. Namun akhirnya sang pengemudi justru meminta foto pada penumpang dengan bahasa mesra. Mengetahui peristiwa ini, wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka langsung mencari tahu kepada manajemen BST terkait identitas sopir. Gibran meminta sopir tersebut dipecat karena tindakannya sudah menjurus ke pelecehan secara verbal. Gibran meminta siapa saja yang pernah mengalami hal serupa agar melaporkan kepada pemerintah. Kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan di saat banyak pelecehan seksual terjadi di masyarakat. Sekecil apapun itu, pelecehan tetap sebuah tindakan yang tidak terpuji. Dan pemerintah kota Solo akan menindak semua pelakunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!